Sedara setelah petisi Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi, petisi keprihatinan serupa disuarakan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Puluhan guru besar, pimpinan universitas dan Sivitas Akademika UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, yang dibacakan langsung Rektor UII Fatul Wahid menyoroti proses putusan di MK yang memberi jalan Gibran Raka Buming Raka Maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemuntur. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi itu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambrunnya sistem hukum dan demokrasi. Hari ini, Saudara Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Di setelah kunjungan kerjanya di pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Jokowi merespons singkat petisi Bulak Sungur yang menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga isu ketidaknetralan Jokowi jelang Pilpres. Jokowi menjawab, petisi sejumlah guru besar UGM yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi bagian dari demokrasi. Sivitas Akademika UGM diantaranya sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa mengeluarkan petisi bulak sumur untuk Presiden Jokowi yang juga alumnusnya. Guru besar psikologi UGM Prof. Kunchoro membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi minta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Briliun Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan kebijakan-kebijakan publik dalam kampanye politik serta neutralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Muhtar yang ikut pembacaan petisi bulak sumur menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Menurut Zainal, siapapun Presidennya, UGM harus kritis pada kekuasaan yang cenderung otoriter. Ketagihan buat UGM ya karena saya kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaannya sekian lama terlalu lama jadi UGM waktu itu sangat-sangat kubah berdua kekuasaan itu cenderung otoriternya. Kedua adalah saya mengharap ya UGM akan menyatakan dari hari ini bahwa siapapun Presidennya UGM harus kritis teknokratik berdiri memberikan catatan secara kehidupan mengenai secara lain sebagainya bukan sekedar menyokong kekuasaan. Selain Presiden Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan, sejumlah pembantu Presiden di pemerintahan diketahui juga alumnus dari berbagai fakultas di UGM. Petisi bulak sumur dan keprihatinan sejumlah tokoh bangsa lainnya muncul merespons putusan kontroversial MK mengenai syarat usia peserta Pilpres hingga keberpihakan Presiden kepada salah satu calon. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.